Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang tergoda tipu daya setan. Barseso diceritakan semula adalah seorang alim. Ia ahli ibadah yang tidak pernah meninggalkan perintah Tuhan. Suatu ketika, setan tertarik untuk menggodanya, dan berupaya untuk menjerumuskan Barseso dalam kesesatan. Setan pun dengan segala tipu daya berusaha menggoda Barseso. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe, like dan lonceng notifikasi kalian. Dukung terus channel ini agar selalu menyiarkan syiar Islam. Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu menceritakan. Ada seorang ahli zuhud bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun, dan tidak pernah bermaksiat sedikitpun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hilah, yaitu ilmu rekayasa, maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, Adakah di antara kalian yang mampu merusak Barseso? Setan putih berkata kepada iblis, saya sanggup merusaknya. Lalu ia berangkat ke tempat Barseso, dengan mengenakan pakaian ulama dan mengenakan sesuatu di atas kepalanya, lalu ia datang ke kuil Barseso dan memanggilnya, tetapi dia tidak menjawabnya. Barseso tidak berhenti dari beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura sholat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barseso selesai dari sholat dan ingin beranjak keluar, dia melihat setan putih itu tampil seperti ulama yang sedang sholat dan beribadah dengan bentuk yang sangat bagus. Lalu Barseso bertanya kepadanya, Kamu tadi memanggilku, sementara aku sedang sibuk sholat, apa yang kamu perlukan? Dia menjawab, saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu, serta kita bersama beribadah, sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga mendoakanku. Barseso berkata, saya tidak bisa bersamamu, jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutujukan bagi semua orang mukmin. Kemudian dia beranjak sholat dan meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak sholat dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah Barseso selesai sholat, dia melihat setan sedang berdiri sholat. Tadkala dia melihat kesungguhannya, maka dia berkata kepadanya, Apa yang kamu butuhkan? Setan menjawab, saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu. Lalu dia memberi izin naik ke kuil dan beribadah bersama beberapa waktu. Mereka tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah 40 hari, bahkan terkadang sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barseso merasa rendah hati berada di hadapannya dan kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Dan setelah lama beribadah bersama, setan berkata kepadanya, Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya, Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya. Kemudian Barseso merasakan sesuatu yang besar dalam batinnya sehingga tidak mau berpisah dengannya, karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya. Singkat cerita, pada saat berpisah, setan mengejari Barseso doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setelah itu setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki tiga saudara laki-laki. Dahulu ayah mereka adalah raja, setelah ayahnya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu setan datang kepada keluarganya dan mengabarkan tentang Barseso yang mampu mengobatinya. Setan menyeratkan agar gadis itu ditinggal bersama Barseso dan mempercayakan kepadanya, karena dia seorang ahli ibadah. Pada awalnya Barseso menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Namun akhirnya saudara-saudaranya membuatkan kuil di dekat kuil Barseso dan meninggalkan saudara gadisnya di sana. Setelah selesai sholat, Barseso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya, maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu, lalu Barseso berdoa dengan doa yang diajarkan setan dahulu. Setan itu pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai sholat lagi, setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan Barseso. Gaulilah gadis itu, setelah itu kamu bisa bertaubat. Dan setan pun berhasil, Barseso menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil dan terlihat mengandung. Kemudian setan berkata kepada Barseso, celaka kamu Barseso, bila perbuatanmu itu terungkap. Maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat. Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawannya. Maka Barseso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lerang gunung. Pada saat Barseso mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah, tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya, Wahai Barseso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami? Dia menjawab, setan datang dan aku tidak mampu melawannya. Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun, orang tersebut tidak mempercaya mimpi itu dan meyakininya berasal dari setan. Setelah tiga malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar tadi, namun tidak dihiraukan maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka dan ternyata sama. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaiannya yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan olehnya. Kemudian mereka mendatangi kuil Barseso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barseso, kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu, sehingga akhirnya Barseso mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Pada saat disalib, setan putih mendatanginya. Lalu setan menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barseso menyetujuinya dan bersujud kepadanya. Setelah itu setan pun meninggalkannya dan berujar, Wahai Barseso, inilah yang saya kehendaki darimu, akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam. Naudzubillah minjalik.